Saya kalau bukan orang yang dipanggil Tuhan, saya tidak mau menjadi orang Kristen. Saya kasih tahu, waktu saya muda, orang yang paling sulit menerima Yesus Kristus di seluruh sekolah saya. Saya orang menerima komunisme, ateisme, evolusionisme, dialektik materialisme. Waktu saya umur 16, saya orang paling intelektual di seluruh sekolah. Guru tidak bisa apa-apa selesai. Kalau saya mau berdebat, saya fasi luar biasa. Saya mengerti filsafat, epistemologi, logika, kuat luar biasa. Siapapun tidak gampang menjadikan Stephen Tong menjadi orang Kristen. Kalau bukan orang kurus yang bekerja menggerakkan hati saya, saya tak mungkin. Itu sebab saya berkata kepada saudara, mengapa pada waktu orang Tionghoa pergi ke Amerika, ribuan orang sekolah. Semua tidak bisa bikin kaker menangluk ke mereka, kecuali saya. Dengar kalimat di bawah. Karena semua pendeta yang dapat PHD di Amerika, sekolah teologi dari Harvard, tidak mengerti komunisme. Tetapi saya yang dari muda mengerti komunisme, seluk beloknya semua. Saya yang dipersiapkan untuk bersaksi bagi Tuhan kepada kaum intelektual. Selama 10 tahun terakhir, semua kebaktian KKR terbesar untuk orang Tionghoa tidak dipimpin oleh seorang pendeta yang lulus dari Amerika. Semua dipimpin oleh saya seorang. Maka saya mengetahui siapa yang harus bersaksi. Karena mereka mengetahui kalimat yang saya katakan. Katakan daripada pergumulanku sejak muda. Yang tidak mungkin diketahui oleh mereka. Yang sekolah dari Fuller, sekolah dari Harvard, sekolah daripada Washington, sekolah daripada Georgetown. Karena mereka tidak mengetahui pergumulan komunisme bagaimana menjadi orang Kristen. Saya anak terhilang di dalam dunia epistemologi yang diikat oleh komunisme, diikat oleh materialisme, dan diikat oleh ateisme dan evolusionisme. Ketika saya menjawab pertanyaan mengenai ideologi ini, saya tahu apa yang menjawab. Ketika Anda beritahu orang lain bagaimana menyerahkan, Anda tahu bagaimana menyerahkan. Dan mata saya begitu lihat, saya tahu ini orang cocok untuk berkobak harus siapa. Orang itu cocok untuk siapa. Saya tidak lihat engkau lulusan sekolah teologi. Sudah S1, S2, atau S Krim. Saya tidak peduli. Karena Tuhan memakai Paulus, sebab Paulus harus menghantap orang Parisi. Sebab Paulus adalah orang Parisi yang bertobat. Tuhan pakai Tolstoy. Karena Tolstoy adalah orang yang pernah berada di militer. Maka dia berkotbah menggerakkan banyak orang militer. Sudara-sudara. Cara Tuhan memanggil orang, sesudah memanggil dia melayani, adalah memakai sebelum dia bertobat. Dia hidup di dalam apa. Dalil-dalil ini belum diajarkan di dalam sekolah teologi. Semua dosen teologi semua tahu, belajar nanti angkanya tinggi. S1, S2, S3. Sudah jadi pendeta bagi jubah. Bagi jubah tapi tidak ada kuasa. Kecuali yang kau pernah mengalami. Mengapa Tuhan tidak pakai malaikat untuk menjadi pendeta? Mengapa Tuhan tidak pakai malaikat untuk menjadi orang yang mengabar injil? Karena malaikat-malaikat belum pernah berdosa. Belum pernah bertobat. Maka mereka tidak berhak mempertobatkan orang yang berada di dalam dosa. Sudara-sudara. Orang yang pernah menjerurkan Kristen tapi munafik. Lalu disimpan dosa. Lalu berada ke Tuhan. Dia yang dipakai untuk mempertobatkan banyak pemimpin-pemimpin pemuda yang menutup dosa. Kelihatan mencintai Tuhan. Supaya mereka tersermin bahwa mereka orang munafik yang harus bertobat. Demikian Tuhan pakai saya. Karena saya pernah simpan diri belakang ateisme, evolusionisme, dialektif materialisme, komunisme. Tidak gampang menjerur Kristen. Tetapi Tuhan menghancurkan saya. Dan saya berjanji Tuhan kirim saya kemana saja. Saya menjawab semua pertanyaan orang di seluruh dunia. Sudara-sudara. Saya tidak pernah pikir saya boleh berkotba di dalam persudahan Harvard University. MIT, UC, Berkeley. Saya tidak pernah beranggap saya boleh berkotba kepada York University di Toronto. atau Universitas Ivy League di Amerika. Karena orang-orang yang berada di dalam kerusakan ideologi perlu dikeluarkan dan saya dikirim. Saya tidak pernah berkotba di dalam kerusakan tragedwan kita. memesen oleh security���an saya atau salah coworkia. Kita tidak pernah berkotba di seluruh dunia. Buah Australia subscribe. Apa dia selepas itu.